Ya, pemirsa sejumlah warga antusias menjajal uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun Halim, Jakarta menuju stasiun Tegal-Alur, Bandung. Meski melaju dengan kecepatan tinggi, para penumpang dibuat nyaman selama perjalanan di mana membutuhkan waktu tempuh selama 45 menit. Ya, pemirsa antusias masyarakat menjajal uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun Halim menuju ke stasiun Tegal-Luar, Bandung, Jawa Rek. Ini terbilang cukup tinggi karena dari berdasarkan data yang kami dapatkan juga dari General Manager Corporate Sekretari KCIC, Hefai Renisa, ini juga menyebut bahwa untuk dalam satu rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung ini terdapat 500 penumpang di masa uji coba ini yang mana ini masih akan berlangsung hingga tanggal 30 September 2023 mendatang. Namun, dari pantauan kami di lapangan memang ini antusias dari masyarakat juga terbilang cukup tinggi dan juga di bagian dalam dari kereta cepat ini memang terbilang cukup unik dan juga cukup bagus dari desain interiornya pun juga dan juga kami juga tidak merasakan adanya guncangan di dalam perjalanan selama menuju ke stasiun dari Jakarta menuju ke arah Bandung ini. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat atau warga terkait dengan kecepatan ataupun juga antusias dari masyarakat kami juga sudah terhubung dengan salah satu pengguna di sini. Halo, selamat siang. Siang. Dengan pas siapa? Saya Fadlan. Oke, oke. Kalau dari masa sendiri ini mas, rasanya selama perjalanan ini seperti apa mas? Ada kendala atau justru ini nyaman banget mas? Untuk perasaan di kereta ini, selama di kereta ini saya merasa nyaman banget. Yang utama, paling utama itu adalah suaranya ya. Suaranya ini kedap banget dibanding kereta-kereta yang biasanya. Dan juga waktu tempuh yang saya rasakan saya suka bolak-bolak ke Bandungan. Ini cepat banget sih dalam jangka waktu 2 jam aja kita udah bisa PP Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih mas Fadlan informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu penumpang di sini. Bersama dengan mas Fadlan. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk Anda yang juga tertarik untuk juga bisa merasakan sensasi untuk menjajal dari uji coba selama masuk uji coba di kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini dapat kami sampaikan juga bahwa pendaftaran untuk tahap pertama ini nanti juga akan dibuka pada hari ini di mana periode keberangkatannya pada tanggal 17 hingga tanggal 24 September mendatang. Sementara di tahap keduanya, ini nanti juga akan dibuka pada tanggal 24 September mendatang untuk periode keberangkatan tanggal 25 September hingga tanggal 30 September 2023 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudiricata, Ainus, Menelporkan.